oke teman teman semuanya assalamualaikum selamat datang kembali di channel sunsun gtsn di video kali ini kita akan praktikan membuat game sederhana game lompat jumping seperti ini menggunakan scratch ini gampang banget ya yuk kita mulai oke teman teman langsung aja kita buka program scratch nya disini kita tinggal pilih sprite nya disini saya pilih default aja yang kucing sprite cat lalu kita langsung ubah backdrop nya disini saya pake yang standar aja yang blue sky nah seperti ini lalu kita tarik sprite cat nya seperti ini lalu kita tambahkan ya sprite yang lain sebagai obstacle atau rintangannya disini saya mau pake misalkan yang kepiting ya krebs ini lalu kita kecilkan ukurannya menjadi 50 oke enter lalu kita tempatkan si krebs ini di pojok sini ya nah seperti ini oke ini sudah siap nih backdrop sudah siap kedua objek sprite sudah siap ya kita langsung masukkan kodenya langsung aja kita ke kode palette event ini namanya kode palette teman teman ya kita pilih when click lalu kita pilih ke motion lalu teman teman pilih go to x seperti ini nah ya 100 kita ubah disininya minus 184 x lalu teman teman x ya dipastikan x itu berada di sebelah kiri dan y berada di sebelah kanan jika minus berarti x nya sebelah kiri dan y nya pun sebelah kiri di sebelah sini segitu aja penjelasannya ya kita langsung lanjutkan 108 kita ubah menjadi 115 kalau kita coba disini ya maka dia akan tetap di posisi pojok ini si scratch cat nya ya lalu teman teman masukkan disini control klik forever geser nah seperti ini lalu kita pilih yang lux ya yang next custom biar si scratch cat nya berubah kita lihat nah seperti ini ya ini kecepatan kita langsung kecilin aja kita ke control kita kasih wait lalu pilih yang 0,1 detik 0,1 detik gitu ya nah jadi enakkan gerakannya lalu kita coba lagi ya nah ini gerakannya tapi ketika saya tekan tombol yang lain belum karena memang belum dimasukkan kodenya nah sekarang saya mau ketika tombol keyboard spasi ditekan si kucing ini loncat gimana caranya kita kembali ke event terus disini pilih when space key press kita tambahkan disini ya kita tambahkan suara ya star sound mana star sound cari nah ini dia tapi saya gak mau yang meong ya tulisannya suaranya maksudnya saya mau ganti ke suara yang lain kita pilih sound kita tambahkan disini ya saya mau suaranya pop 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 nah seperti ini klik pada masuk kita kembali ke kode nah soundnya kita ganti ke pop nah ya terus kita buat satu gerakan ke motion pilih yang glide nah ini dia glide oke glidenya pilih dua oke dirubah x nya menjadi 120 lalu y nya dirubah menjadi 20 karena ini bukan minus lagi nah seperti ini lalu yang kedua disini teman teman rubah ya jadi 120 sama seperti yang atas ya karena memang lompatnya kemana mana-mana lalu y nya dirubah ke minus 120 kita akan coba loncat ya stop kita mulai spasi nah tapi sih sudah yang janggal ya loncatnya masih terlalu pelan jadi disini kita cepetin ini satu detik ya ini kita rubah saja ke 0.3 0.3 0.3 0.3 coba lagi oh oke pas ya oke speednya udah oke sekarang kita coba gerakan si obstacle nya yaitu si crab itu kita pindahkan teman teman di klik dulu si crab nya disini ya klik dulu nah sampai seperti ini lalu seperti biasa ke event when klik seperti ini lalu pilih yang forever oke pilih yang go to ke motion lagi ya go to x nah ini dia lalu pilih lagi yang glide nah glide yang ini oke lalu si nilainya kita ubah menjadi 250 sampai minus 150 aja lalu yang glide nya kita ubah minus 250 ya lalu y nya minus 150 oke kita akan coba hasilnya oke oke tapi disini ketika dia kena si cat si kucing tidak terjadi apa-apa oke itu gampang ya nanti kita lanjutkan lagi yang penting sudah gerak nih si obstacle nya kita stop stop ini ya stop oke sekarang kita kembali ke sprite pertama si cat ini di klik dulu lalu disini kita tambahkan kode ya nah ini kan belum ada nilainya nih kita tambahkan dulu variable ya ini ada variable ya tambahkan variable baru kita kasih disini nilai ya oke nah makanya nilainya langsung ada tuh disini ya nilai lalu kita pilih ke control ya kita cari set nilai set nilai oke di bawah sini paling bawah nah ini ya set nah ini ya ini ada ada nah disini pilih yang set nilai jangan lupa tambahkan event dulu lupa seter ya when click nah seperti ini nilai lalu kita tambahkan looping yaitu forever kita rapihin dulu sebentar biar rapih ya ini forever mana forever 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 nah disini forever terus dipilih lagi ya kita wait satu second nah lalu ya sudah seperti ini kita cari yang change 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 nah ini dia di variable change my variable ganti jadi ke nilai ke satu ya kita coba lagi sekarang klik start lagi satu dua tiga tolong jalanin ya sekol yang jalan kita stop dulu aja nah ini udah oke nih kita tinggal tambahkan game over gitu ya kalau kena dia game over gitu kan disini teman teman langsung bikin lagi ya cari disini yang control lagi jadi when 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 receive oke ada di menu event ya when receive nah ini dia and receive oke sorry 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 di atas yang pertama ini kita tambahkan dulu ya kita tambahkan satu broadcastan ya broadcast mana broadcast broadcast jadi broadcast ini dia oke ketika mulai kita tambahkan satu pesan disini mulai oke beres lalu kita buat lagi disini ya when receive message disini pilih mulai lalu di bawahnya seperti biasa kita pakai control yang forever ya nah gini lalu setambahkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Berarti disini saya maunya ketika dia kena krebi ini ada suara gitu ya. Kita pilih start. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Dan scratch game lompat ya. Itu mudah sekali. Silahkan teman-teman di ikuti aja kode yang saya buat ini ya. Gitu teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video keren selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.